Di kampung nelayan di bibir pantai Sungai Pengabuan, seorang nelayan Yusuf mengaku masih tetap melaut seperti biasanya. Sebab melaut merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka. Meski kabut asap jarak pandang di perairan laut lepas, kuala tungkal terlihat samar-samar. Namun para nelayan tetap melaut. Sebab diakui Yusuf apabila tidak ke laut dengan apa ia menafkahi anak dan istrinya. Bahkan para nelayan menambah GPS dan lampu agar tidak salah jalan. Kendati tetap melaut, nelayan mengaku jika jarak pandang sudah sangat terbatas. Sehingga dengan jarak pandang di laut sekitar 10 meter mempengaruhi hasil tangkapan meskipun berkurang tangkapan masih tetap ada. Tidak bisa, kadang ada lain kampung orang masuk kadang. Jarak pandang agak berkurang bang ya? Iya. Berkira kan berapa nih bang kalau kita lihat jaraknya gitu nih, asap nih? Atau 100 tak paling? Kalau di laut parah, itu kira 10 meter tak nampak lagi. Parah kalau di laut. Untuk hasil tangkapan bak, apakah kurang? Lebih kurang lah. Kurang-kurang tak seberapa lah kata orang-orang, masih ada lah untuk makan. Hal senada juga diakui Rudi, bahwa mereka, para nelayan, masih melaut di tengah kepungan kabut asap yang tebal. Walaupun kabut masih tebal di perairan laut Kuala Tunggal. Untuk mengantisipasi kondisi langit di laut yang gelap, pihaknya bersama para nelayan lain menggunakan kompas. Sebab kabut asap sangat mengganggu terutama terhadap pernafasan, sehingga konsentrasi melaut cukup terganggu. Diakui Rudi untuk isi tangkapan melaut tidak terpengaruh, Hanya saja jarak tempuh terfokus pada kompas. Masih lah, seperti biasa lah melaut. Cuma kendala asap cuma lah. Kalau jarak pantang diperkirakan berapa bang, kalau di laut tebal lah asap? Lumayan tebal lah juga, mendingan di sini lah. Kalau di laut ini gelap. Iya, berarti kita pakai apu nih bang, nelay apu gitu, kapal gitu nih. Gunakan apu nih. Kalau kami kompas semua. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. SELCIA SELiddوت SELN course SEL≫ SELCIA